Disqualifikasi Kosoa Nua! Disqualifikasi Prabowo-Kibran! Disqualifikasi Kejuangan! Terima kasih Ibu-Ibu dan Bapak-Ibu sekalian. Perjuangan masih panjang. Karena seandainya permohonan kita dikabulkan, maka akan terjadi pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang. Itu fase kedua yang kita harapkan. Kalau terjadi pemungutan suara ulang, siap memenangkan calon pemimpin yang amanah! Siap memimpin Indonesia calon pemimpin yang aman! Jadi kita berharap bahwa nanti yang menang adalah pemimpin yang amanah! Sidik! Fatona! Pabrik! Allahu Akbar! Karena itu kawan-kawan semua, saya sudah ngomong dengan 03. Kalau kita nanti diadu 01 dan 03, dan 02 insya Allah disqualifikasi! Saya bilang, kita jangan mengulangi lagi kecurangan. Kita harus berkompetisi secara fair! Jangan pakai panso lagi! Jangan pakai kekuasaan istana lagi! Karena itulah yang merusak demokrasi kita. Kita harus berkompetisi secara bebas, fair, adil, tapi istana cawe-cawe. Istana cawe-cawe! Jokowi cawe-cawe! Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya, kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah, kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Kita menang tanpa juang! Allahu Akbar! Allahu Akbar! wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruan aksi demo lagi ya guys ya Dari tanggal 16 berarti kemarin Dan 19 Dan juga ada 22 April ya Katanya sih kawal ya Kepung MK Oke kita lihat Nasib demokrasi Di negara kita akan Ditentukan pada tanggal 22 Kita sebagai rakyat Wajib turun di tanggal 16 19 sebagai Aksi untuk menekan Dan dua-dua adalah Aksi kita saat Kita mendengarkan pengumuman Dari MK jadi kepada teman-teman Semua kita hadir Dengan semangat dan yakin Kita pasti akan menang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk seluruh Rekan-rekan seluruh rakyat Indonesia Dimanapun Anda berada Beberapa hari lagi kita akan menuju ke tanggal 22 April 2024 Dimana keputusan MK akan kita tahu Apakah MK berpihak kepada rakyat Atau berpihak kepada penguasa Sebelum tanggal 22 Akan ada aksi tanggal 16 Dan tanggal 19 Oleh karena itu Tetap Kita akan seluruh Mengajak seluruh rakyat Indonesia Seluruh ya Tidak berbagi-bagi Tapi seluruh rakyat Indonesia Untuk tetap mengawal Seluruh rakyat Indonesia Untuk tetap mengawal proses Mahkamah konstitusi agar tidak menjadi Mahkamah kalkulator atau Mahkamah keluarga 16 dan 19 April adalah Aksi pengawalan terhadap MK Dan tanggal 22 adalah Aksi perlawanan Jika ternyata MK berpihak kepada penguasa Ingat Ini artinya Seluruh rakyat Indonesia Tetap Melihat Meninjau Dan semuanya Akan Terlihat di tanggal 22 April Kembali lagi Saya mengajak Untuk seluruh rakyat Indonesia Tetap fokus Di tanggal 16 19 Dan 22 Kedaulatan ada di tangan rakyat Jangan pernah diam Karena kedaulatan belum kembali Ke tangan rakyat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ajang daripada pembuktian kita Di tanggal besok 16 Dan tanggal 19 Untuk hadir di MK Ya Sebagai barometer Kekuatan daripada umat Yang masih cinta pada bangsa negaranya Yang masih cinta pada Kebenaran dan keadilan Karena bagaimanapun juga Ini pertaruhan daripada Kebenaran dan keadilan Melawan satu kecurangan Kita berharap Hakim Majelis konstitusi ini Benar-benar diberi kekuatan Agak Allah Subhanahu wa ta'ala Ya berani Mengambil keputusan Walaupun itu pahit Ya Jangan pernah takut Jangan pernah mundur Rakyat akan bersama hakim Ya Kita Akan bersama hakim Dan siap untuk Menindungi hakim-hakim Daripada Ancaman Intimidasi Ya Dan teror Dan lain sebagainya Insya Allah Rakyat Indonesia Yang masih berakal sehat Pasti akan bersama dengan hakim yang jujur Maka dari itu Kami himbaw Kami himbaw kepada hakim Mahkamah Konstitusi Putuslah dengan hati nurani Lihatlah dengan jernih Karena suara hakim adalah suara Tuhan Maka suara Tuhan Pasti adalah suara kebenaran Lawan kecurangan Apapun yang terjadi Kebenaran Harus tegak Di bumi Indonesia Terima kasih Takbir Allah Takbir Allah Takbir Allah Dan saya ingatkan Tanggal 16 Tanggal 19 Dan tanggal 22 Kita ramaikan Munajat di MK Agar tidak mengetuk pintu rahmatnya Allah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo Mbak-mbak Mas-mas Yang ganteng-ganteng Cantik-cantik di rumah Nenek-nenek Modus Adek-adek Ini nasib kita dipertaruhkan Minggu ini Negeri ini dipertaruhkan Jadi kalau kalian masih malas Kalian tidak mau turun Haduh Jangan nyesal besok-besok Jangan marah besok-besok Jika Terjadi sesuatu Terhadap bangsa ini MK harus kita beri dukungan Hakim-hakim MK juga manusia biasa Yang mungkin saja Mereka tertekan Dengan doa kita Dengan kehadiran kita Kesana Insya Allah Bisa membantu Memberi spirit kepada mereka Jadi besok 19 16 16 Besok kita bersama 212 Turun 19 Dan 22 22 itu adalah penentuan Ketuk Palu MK Ayo Jangan malas Yang jangan merasa So cantik So kaya Udah lah hari ini Kita lepaskan semua cita itu Yang penting kita bersatu Untuk bangsa ini Allahuakbar Tabir Oke teman-teman Jadi ya Mereka-mereka juga ya Tetap orangnya yang akan Ya demo ya Datang ke MK untuk mengawal Katanya sih gitu Ya Dan Apakah tuntutan mereka itu Tepat ya teman-teman ya Mereka menuntut Diskualifikasi 02 Nuntutnya ke MK Bukan ke pihak bawah selu ya Teman-teman ya Oke kita saksikan video berikut ini Teman-teman Terima kasih Pak Yusra Teman-teman media Seperti yang dijelaskan tadi Kami sudah mendaftarkan Apa Kesimpulan kami terhadap Perkara Untuk 01 Maupun untuk 03 Ya Saya hanya ingin menyimpulkan saja Setelah Berjalan perkara ini Beberapa saat Kemudian sampai Kepada kesimpulan Maka Kita mendapatkan Suatu hal yang perang Dan jelas Dan untuk mudahnya Bisa kami jelaskan Kepada semua masyarakat Secara singkat Bahwa sesungguhnya Perkara ini Sesuai dengan nomenklatur Yang ada disini disebutkan Ini adalah perkara PHPU Yaitu perkara Persilisian hasil pemilu Sehingga yang harus Dipersoalkan Menurut hukum acaranya Itu adalah Mengenai Hasil suara Yang diperoleh oleh Masing-masing Paslon Sehingga Sesungguhnya Menurut hukum acaranya Yang harus dipersoalkan Itu adalah Berapa sesungguhnya Suara yang diperoleh Oleh 03 Maupun 01 Dan mana suara Daripada KPU Yang sebenarnya Perhitungannya itu Yang tidak benar Itulah sesungguhnya Perkara ini Tetapi setelah Kita melihat Perjalanan Perkara ini Ternyata Pihak pemohon Satu Dan pemohon Tiga Justru tidak Mau masuk Kepada arena ini Mereka Masuk Kepada Arena Bahwa tidak Mempersoalkan Dan tidak Mau tahu Dengan hukum acara Yang ada Yang sudah Diatur Di dalam undang-undang pemilu Yaitu harus Mengenai perhitungan suara Mereka masuk Dengan mengatakan Kami mengajukan gugatan Bukan dengan Dengan PKPU Kami mengajukan gugatan Adalah Dengan dasar Adanya Kecurangan Kecurangan Yang diduga Dilakukan oleh 02 Sehingga mereka Memohon Diskualifikasi Jadi inilah Dua Persimpangan Jalan Di dalam perkara ini Supaya masyarakat tahu Hukum acaranya Sudah tegas Menyatakan Dan tidak Boleh dilanggar Yang dipersoalkan Itu harus Mengenai Berapa suara Yang Anda Peroleh Tetapi Sekarang Yang dipersoalkan Ternyata Adalah Ada Kecurangan-kecurangan Yang menurut kami Sebenarnya Tidak merupakan Rana MK Ya Dan kebetulan Pula Tidak ada Bukti-bukti Tentang kecurangan itu Khususus Di kasus ini Kami sampaikan Di 01 Ada 19 Yang dituduhkan Kepada 02 Bahwa melakukan Suatu kecurangan Ternyata Setelah kami Lihat Satu persatu Dari 19 Ini Di kesimpulan ini Kami uraikan Dengan jelas Satupun Tidak terbukti Adanya Kecurangan tersebut Ya kan Jadi Kita lihat tadi itu Bahwa Sekatakan tadi itu Sebenarnya Kalau kecurangan ini Ranahnya ini Ranah bawah selu Bawah selu Yang harus Memerisai perkara Kalau ada Kecurangan Walaupun demikian Kami juga uji Di persidangan Ternyata Kecurangan itu Tidak ada bukti Jadi dari segi Prosedural Sebenarnya Ini sudah salah Nah Sekarang apa yang Mereka tuntut Dan selalu Didagaungkan Di media Mereka mengatakan Haruslah Mahkamah Konstitusi Berani mengambil Suatu keputusan Yang suntansif Seakan-akan Keadilan yang Progresif Nah Tidak mungkin Mahkamah Konstitusi Mengambil suatu Gadilan Sustastif Berdasarkan Suatu Hukum acara Yang tidak ada Kalau tidak ada Hukum acaranya Tidak ada Aturan mainnya Bolehlah kita Mengambil Suatu Rescreening Penemuan hukum Tapi kalau sudah Diatur Acaranya seperti ini Hukum acara Seperti ini Aturan mainnya Seperti ini Ini tidak boleh Ditabrak Karena hukum acara Itu Adalah Hukum yang Menegakkan Hukum material Gitu loh Tanpa adanya Hukum acara Hukum materialnya Tidak akan tegak Coba bayangkan Ada suatu Peristiwa pidana Tapi hukum acaranya Dipakai berbeda-beda Ya akan kacau Katakanlah Hukum acara Banding 14 hari Lantas yang lain Mengatakan Enggak Saya boleh 7 hari Yang lain Bisa hanya 2 hari Kan kacau Dan hal itu Membuat Tidak adanya Kepastian hukum Dan keadilan Jadi inilah Supaya masyarakat Ketahu Bahwa ada Dua Pemikiran Dan persimbangan Jalan Kami tetap Berprinsip Kepada hukum Positif Hukum yang berlaku Yang sudah Diatur Dalam undang-undang Pemilu Bahwa perkara Yang harus diperiksa Dilan perkara ini Haruslah mengenai Perlohan Jumlah suara Yang diperoleh Masing-masing paslon Bukan mengenai Soal kecurahan Oke teman-teman semua Jadi sudah Jelas ya teman-teman ya Bahwa kalau ranahnya Tentang pemilu curang Kemudian diskualifikasi Itu bukan ranahnya Dari MK Ya teman-teman Tapi lebih ke Ranahnya Bawaslu Ya semoga tanggal 22 Nanti MK Bisa memutuskan Yang adil Yang tepat Yang baik Untuk bangsa kita Indonesia ini Sampai ketemu Di arti cerita berikutnya Silahkan teman-teman Tulis di kolom komentar Pendapat kalian semua Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya